selamat menikmati dan antara suami dan istri dan harta dalam perkawinan tersebut antara suami dan istri ini bisa dibuat sebagai pisah harta atau berjata harta bersama namun demikian ketika tidak ditentukan dengan pemisahan harta atau harta terpisah harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap adalah harta bersama dasar hukum tentang perjanjian perkawinan tersebut itu ada di yang pertama di pasal 29 T1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana disebut disitu selanjutnya telah diujui material dengan ada sedikit perubahan di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 619 garis miring PUU Strip Romawi 13 garis miring PUU Strip Romawi 15 garis miring PUU 2015 dan juga saya masukkan tentang ketentuan dalam pasal 39 KW Perdata disini juga mengatur tentang perjanjian perkawinan dan pasal 45 KHI atau kompilasi hukum islam dimana disitu juga disebutkan adanya perjanjian yang salah satunya adalah segot taklik talak yang adalah merupakan satu suatu kewajiban ini akan tentang perjanjian di dalam perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang baik ketentuan hukum setelah uji material Undang-Undang Perkawinan sebut disebutkan bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegai pencatat perkawinan atau notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut jadi pada intinya bentuk perjanjian pernikahan tersebut ada yang dibuat yaitu sebelum perkawinan atau penopsel agreement jadi ini sebelum perkawinan sudah dibuat akta notarisnya karena sebelumnya di Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur sebelumnya tetapi dengan uji material tersebut perjanjian bisa dibuat selama ikatan perkawinan atau post-nopsel agreement jadi setelah perkawinan itu bisa membuat namanya perjanjian perkawinan yang berkaitan ya terus kita lihat perjanjian itu apa yang pertama jelas berkaitan harta perkawinan tetapi jadi saya sampaikan di atas tadi bisa harta bersama maupun harta terpisah dan perjanjian lainnya jadi bisa saja orang berkaitan dengan aturan selama tidak melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan ini dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak jadi silahkan orang mau berbuat perjanjian apa disitu bisa diaturkan selama dalam proses perkawinan kedudukan perjanjian perkawinan sebagian pasal 291 tersebut bahwa ini akan berlaku atau mengikat pahabibat ketiga maka harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris jadi kalau perjanjian ini sebelum perkawinan itu langsung dicatatkan dalam petugas pencatat perkawinan namun ketika terjadi setelah perkawinan itu dibuat akta notaris dan perjanjian tersebut disisah didaftarkan kepada pencatat perkawinan jadi disini kenapa harus dicatatkan ini adalah untuk memenuhi unsur publisitas dari perkawinan ini jadi dimasukkan agar pihak ketiga bisa mengetahui dan tunduk dalam perjanjian tersebut oleh perjanjian yang dihubungkan oleh pasangan terus bagaimana jika perjanjian tidak didaftarkan perjanjian tidak didaftarkan hanya mengikat atau berlaku bagi pihak suami yang membuat jadi hanya tidak bisa mengikat pihak ketiga dan berakhirnya perjanjian perkawinan yang pertama adalah putusnya perkawinan baik karena cerai ataupun pasangannya meninggal dunia dan itu dirubah oleh pasangan suami istri tersebut cara pendaftarannya bagaimana cara pendaftarannya untuk pasangan yang beragama islam dilakukan di kawah atau pencatat nikahnya yaitu dilakukan ini dasarnya dari selat direktur jenderal bimbing kerajaan islam dan agama dan yang untuk yang peragama di kantor Dukcapil atau kebentukan dan catatan sipil dilakukan suat edaran dari suat direktur jenderal kebentukan dan catatan sipil nomor yang ada di video baik perubahan dan pencabutan jadi tidak dapat dirubah atau cabut kecuali bila ada persetujuan dari kedua belah pihak jadi harus ada persetujuan dari kedua belah pihak dan untuk merubah atau mencabut tidak merugikan pihak ketiga ya tadi karena perjanjian KKP ketiga maka pencabutan juga tidak boleh merugikan pihak ketiga dan semuanya dituangkan dalam mata catatan sipil dan juga didapatkan kepada petugas pencantaran baik itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini jika Anda merasa ada manfaat dari video ini silahkan subscribe channel kami sebagai dukungan terhadap video ini dan saya ucapkan terima kasih sampai bertemu di video-video selanjutnya